Pemerintah Kabupaten Pamekasan menyiapkan anggaran sebesar 4 miliar untuk dana hibah masjid, mosola, dan yayasan atau pesantren. Kabupaten Pamekasan Abdori Rais menuturkan, proposal pengajuan dana hibah yang masuk sebanyak 2 ribu lebih. Saat ini pihaknya tengah memverifikasi seluruh proposal yang masuk. Proses verifikasi hampir rampung 100%. Akhir bulan ini akan dilakukan penetapan sebelum kemudian dilakukan verifikasi lokasi. Verifikasi lokasi diperlukan untuk mengetahui wujud masjid, mosola, atau yayasan. Setelah proses verifikasi selesai, pihaknya akan melakukan pencairan dana pada bulan Juli mendatang. Standar besaran bantuan yang akan diberikan yaitu untuk masjid sebesar 10 juta, untuk musola 5 juta, dan untuk yayasan atau pesantren sebesar 20 juta. Meski begitu, saat momentum Ramadan lalu, pihaknya mempercepat proses verifikasi berkas dan verifikasi lokasi terhadap 13 masjid dan 26 musola. Sehingga, masjid dan musola yang telah diverifikasi itu telah ditetapkan sebagai penerima dana hibah. Secara simbolis diberikan oleh Bupati Pamekasan Badru Tamam. Tapi pencairannya tetap menunggu tribulan ketiga nanti, di bulan Juli, hanya karena Ramadan kami dahulukan, kata Abrolirais Kabakesra Sedda Pamekasan. Dia menambahkan yang setengah diverifikasi saat ini yaitu proposal yang diajukan pada tahun 2021. Bagi proposal yang diajukan tahun ini, akan diproses tahun depan. Selain itu, bagi masjid, musola atau yayasan yang telah mendapatkan dana hibah tahun sebelumnya, akan sulit mendapatkan dana hibah tahun ini. Ali Wafa, Syahid Mujitahidi, KM Hafiz Pamekasan, melaporkan. Terima kasih telah menonton!